selamat menikmati selamat pagi selamat pagi Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Ari selamat pagi Bapak selamat pagi Bang Andreas terima kasih waktunya Bapak Bapak saya mau ke Mas Umam dulu Mas Umam Mas Umam mengutip sedikit pernyataan dari Ibu Megawati saya kan bilang mau nyari apa lagi sih saya ngomong sama Pak Jokowi kalian pemimpin ya itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi nah ini kan akhirnya banyak spekulasi yang berbeda beredar di masyarakat kan berbeda pandangannya ini kalau dari sisi Mas Umam apa sih tujuan dan juga maksud Bumega ini iya tentu yang bisa menjawab Bumega bisa dimaknai apa mungkin ya oleh Mas Umam suasana kebatinannya suasana kebatinannya itu yang kemudian menjadi multi interpretable tapi begini bahwa kemudian statement ini disampaikan ini ada titik beda dibanding yang sebelum-sebelumnya kalau sebelum-sebelumnya Bumega itu termasuk yang sangat keras ofensif yang sebelumnya ofensif kalau yang sekarang itu relatif keras tetapi tidak sekeras yang sebelumnya tone-nya berbeda tone-nya berbeda nah berbedanya kalau yang sebelumnya keras tapi sama sekali tidak menyebut siapa yang menjadi titik sasaran tembak kalau sekarang tone-nya agak light tetapi disebutkan dua kali disebut bahkan bahkan dua kali dan ini oleh teman-teman media dianggap sebagai momentum pertama bagaimana Bumega kemudian menyebut nama Pak Jokowi secara langsung nah yang bisa kemudian kita cermati beberapa hal pertama bahwa statement dari Bumega ini sebagai sebuah kritik ya justified bicara tentang utang bicara tentang pemimpin negara yang seharusnya berorientasi pada apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa tetapi juga di saat yang sama hal ini kemudian menjadi sebuah sentilan secara tidak langsung kepada pemerintahan yang sekarang sekali lagi mempertegas yang sebelum-sebelumnya nah ada pun kenapa kemudian Bumega seolah kemudian kali ini merasa perlu menyebut nama Pak Jokowi barangkali ada beberapa situasi pertama kemungkinannya adalah terjadi titik eskalasi konflik yang semakin terbuka oleh karena itu contoh-contohnya terkait dengan pemanggilan KPK oleh sekjen PDIP bahkan Bumega sendiri menyampaikan jangan-jangan saya akan dipanggil juga kan nah itu sebagai sebuah early warning system sekaligus juga wake up call bagi lingkaran kekuasaan di PDIP untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintahan yang sekarang nah barangkali eskalasinya semakin terbuka nah yang kedua barangkali ini adalah salah satu upaya untuk menghadirkan apa ya mempertegas pesan karena selama ini tidak disampaikan secara terbuka siapa yang dianggap yang dijadikan target karena tidak ada nama karena serangan secara umum itu barangkali merasa tidak begitu efektif maka sekarang disebutkan nama nah disebutkan nama itu adalah salah satu upaya untuk melokalisir secara langsung bahwa ini kritikannya diarahkan kepada pemerintahan sekarang konteksnya adalah Pak Jokowi itu sendiri maka ini menjadi cukup menarik karena bagaimanapun juga seolah ini mempertegas bagaimana kemudian positioning antar Bumega dengan Pak Jokowi dan apa yang dirasakan jadi tadi suasana kebatinan di internal teman-teman PDIP tampaknya sedang bersiap untuk berhadapan-berhadapan secara diametral dengan kekuasaan yang ada saat ini benarkah seperti itu kalau mendengarkan tafsir dari Mas Umam Bang Andrea Sugoparera ya Mas Arief kita tahu kalau Bumega itu yang kita kenal beliau adalah seorang politisi yang konstitusionalis dalam arti apa ketika berbicara tentang masalah kebangsaan masalah penegaraan beliau selalu berpegang pada hal-hal yang ya merupakan ya kesepakatan kita bersama sebagai bangsa dan negara nah itu jelas ya Ibu Mega bicara soal apa yang sudah digariskan apa yang sudah diputuskan oleh Pondifader oleh para pendiri bangsa bagaimana itu kita jaga dan kita teruskan kita kembangkan bukan kita membuat versi sendiri juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kita terhadap hukum ketaatan kita terhadap norma dan etik beliau selalu bicara dalam konteks ya sebagai seorang negarawan yang berpegang pada aturan main pada konstitusi nah dalam kaitan ini kita tahu bahwa ya tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Umar bahwa ini adalah pesan kritik yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa selama ini kita sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa dan itu disebut langsung saya kira kita semua tahu dan ya itu adalah wilayah-wilayah yang seharusnya dan diingatkan oleh Ibu Mega kepada ya kepada kita semua tapi ini di dalam acara partai di depan para kader pedi perjuangan supaya jangan kemudian mengulangi hal tersebut nah ini kan ketika beliau menyinggung hal ini pada Pak Ganjar menunjukkan bahwa ya sebagai kader partai ya ini yang posisi seperti ini yang harus kita pegang bukan kita kemudian setelah menjadi pemimpin kita lupa akan komitmen-komitmen kita sebagai kader partai yang ya diputuskan sudah diputuskan untuk ya memegang jabatan-jabatan tertentu saya kira di dalam konteks seperti ini ya Ibu Mega menyampaikan itu secara terbuka dan ya buat kami ini suatu hal yang biasa dan pantas dan seharusnya itu disampaikan kepada para kader dan supaya masyarakat pun mengetahui itu Bang Andreas nanti mungkin boleh juga ditangkapi apakah memang sempat ada pernyataan dari Ibu Mega bahwa sudah ngomong dengan Pak Jokowi apakah bisa dimaknai oleh masyarakat sebenarnya komunikasi itu sudah dilakukan sebelum Ibu Mega menyatakan itu di ruang publik nanti tangkapannya seperti apa dan juga dari Bang Irfan seperti apa kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami kembali kita lanjutkan perbincangan saya mau ke Mas Ade Irfan kalau misalnya mencermati dari sisi istana atau Presiden Jokowi Dodo menagapi pernyataan dari Ibu Mega seperti apa ini ya Mbak kita gak mengetahui persis ya apa yang menjadi maksud dan tujuan ucapan Ibu Mega itu menyampaikan kepada Pak Jokowi tentunya yang bisa memahami secara utuh dari ucapan itu ya Ibu Mega sendiri kita kan hanya bisa menafsirkan menafsirkannya ya berbagai macam tafsiran ya tapi maksud saya adalah kalau saya bisa mengatakan ini adalah ungkapan seorang Ibu kepada anaknya seorang apa namanya pemimpin kepada keluarga besarnya karena ucapan itu kan disampaikan dalam forum internal partai PDIP ya Bang Andrea ya jadi tentu ini adalah penguatan terhadap internal di PDIP sendiri melihat atau kedepannya bagaimana apa namanya partai PDIP sendiri membangun kesolidaan gitu jadi yang pasti bagi kami ini ya biasa-biasa saja hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi masih tetap baik-baik saja masih tetap melakukan komunikasi yang seperti dikatakan Ibu Mega ya dan Ibu Mega sendiri sampai saat ini masih sebagai ketua badan pengarah jual lembaga yakni BP, IP dan BRIN ya nah itu menunjukkan tentu hubungan komunikasi persahabatan dan lain sebagainya antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya baik-baik saja kita jangan menafsirkan terlalu jauh atau memberikan kesan negatif terhadap ucapan Ibu Mega tersebut begitu Mbak Rati tapi Bang Irfan masukkan catatan dari Ibu Mega ini apakah kemudian direspon juga oleh teman-teman di kantor setelah presidenan begitu ya dalam artian kan namanya kan masukkan mengingatkan pendiri bangsa seperti ini jangan berbagai macam versi-versi lalu juga hutang loh ingat gitu loh nah ini jadi pekerjaan rumah sendiri gak atas arahan presiden juga gak ya Pak Jokowi itu kan sudah selalu dikritik ya bahkan apapun lah namanya kepada Pak Jokowi siapapun sudah biasa Pak Jokowi mendapatkan kritik masukan bahkan pujatan gitu Pak Jokowi selalu menjawab itu dengan kerja dan kinerja hasilnya gitu ya terbukti sampai hari ini respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan itu luar biasa menjelang di akhir masa jabatannya tetap menaik ya mengenai pendiri bangsa saya memaknai pendiri bangsa kita tidak hanya tunggal pasti secara kolektif nah kita memaknai pendiri bangsa itu tentu dari semua aspek ya dari semua sisi ya itu memang harus kita menjadi apa jadi panutan kita jadi bila dikatakan pendiri bangsa saya maknanya adalah pendiri bangsa secara kolektif ya kita mengenal adanya sumpah umuda yang itu juga 1928 kan itu juga dimaknai dari bagi macam kelompok etnis dan lain yang untuk mempersatukan bangsa ini di era pada saat itu memang kita harus lebih kuat secara kolektif bukan memaknai adalah tunggal begitu mbak oke saya bergeser lagi ke bang Andreas bang Andreas tadi rekan saya Rati kan di segmen sebelumnya menyebutkan ada narasi dari Ibu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan saya ngomong sama Pak Jokowi apakah memang sudah ada komunikasi dari Oktober 2023 gitu loh ya sudah ada buka komunikasi bang Andreas atau ini sinyal yang diberikan oleh Ketua Umum Anda untuk bukalah komunikasi begitu saya tidak tahu persis ngomongnya itu kapan tapi sekian lama sejak ya beliau ya dari Solo kemudian di Jakarta di DKI kemudian apa di di Istana ini sudah periode kedua saya kira banyak banyak kesempatan dimana Ibu Mega tentu pernah berbicara menyampaikan pesan ini kepada Pak Jokowi sehingga beliau mengulang kembali apa pesan yang pernah disampaikan ke Pak Jokowi sebagai ya kader dari PDI Perjuangan gitu dan ini karena ini di depan di depan ya kader-kader PDI Perjuangan beliau juga membandingkan itu dengan pesan itu juga disampaikan kepada Pak Ganjar gitu ya ketika beliau diberikan amanah untuk menjadi calon presiden ketika itu dan oleh karena itu saya kira ini adalah pelajaran bagi kader dan karena ini juga disampaikan di dalam suatu forum yang kemudian dipublikasikan saya kira ini juga menjadi pesan bagi kita semua gitu dalam arti apa komitmen-komitmen yang kita pegang sebagai amanah itu harus kita pegang bersama gitu bukan kemudian ketika kita menjadi pemimpin kita memperoleh kekuasaan kekuasaan itu kita gunakan sesuka apa yang kita pikirkan dan tidak pegang lagi pada komitmen yang kita pegang seharusnya kita pegang bersama nah itu beliau menyampaikan itu mulai dari apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa kemudian apa yang menyangkut hutang negara kemudian juga yang menyinggung juga soal apa ya KPK dari banyak hal yang disinggung oleh Ibu Mega disitu yang menyangkut bagaimana kekuasaan penggunaan kekuasaan disitu baik saya mau ke Mas Umam Mas Umam kalau mencermati tadi kalau kata Bang Irfan kan sebenarnya ini lebih kepada teguran antara ibu dan juga anak begitu ya tapi Mas Umam sebagainya mengatakan ini perang terbuka kalau anak muda mengatakan say war apa sebenarnya yang harus direkspon mungkin oleh Pak Jokowi karena sudah disinggung oleh Bu Mega ini apakah memang harus ada komunikasi yang dibuka oleh Pak Jokowi atau bagaimana agar eskalasinya tidak semakin meningkat komunikasi tentu tidak hanya dari satu pihak kedua belah pihak kalau misalnya kemudian masing-masing legowo membuka pintu hati dan juga pintu komunikasi politik tentunya juga bisa terselesaikan dengan baik tetapi ini kan seringkali dalam konteks di level ini tentu ini menjadi sebuah warning karena bagaimanapun juga kalau misalnya statement Bu Mega kita lihat dari teori agenda setting ini tampaknya sengaja disampaikan dengan menyebut nama tadi dua kali ini diarahkan sebagai sebuah upaya untuk memberikan perhatian atau meletakkan Pak Jokowi dalam konteks spotlight baik publik maupun media dalam konteks apa yang menjadi concern dari PDIP tadi itu nah kalau misalnya kita bicara tentang teori framing mencoba untuk meletakkan Pak Jokowi dalam spotlight dalam perspektif barangkali kritis perspektif kritis dalam secara lebih spesifik sehingga kemudian ketika PDIP merasa gusar dengan manuver di KPK bahkan Bu Mega sampai menyebut nama penyidik dan itu bukan political endorsement itu adalah sebuah warning secara politik bahwa ini adalah aktor atau pihak yang bertanggung jawab dibalik semua manuver ini nah ini bukan hanya sekedar dinamika di politik kemarin tetapi juga bisa berimplikasi dalam konteks pilkada dan lain sebagainya nah oleh karena itu apa yang perlu disampaikan oleh Bu Mega tampaknya Bu Mega memberikan peringatan secara halus tetapi seharusnya itu mengena dan sinyal yang cukup kuat nah apa yang kemudian ingin disampaikan Bu Mega stop untuk melakukan itu stop untuk melakukan tekanan dan juga intervensi kepada kekuatan dan jejari elemen PDIP harusnya eksekutif iya kenapa eksekutif karena per hari ini secara lebih spesifik tadi disampaikan oleh Bu Mega KPK dan KPK menurut undang-undang revisi KPK yang baru berada di bawah kekuasaan eksekutif rumbunnya rumbun eksekutif jadi siapa yang bertanggung jawab Presiden Jokowi lagi-lagi pola relasinya disana oke baik terima kasih banyak Mas Umam kemudian juga Bang Andreas dan juga Bang Irfan sudah hadir dan juga meluangkan waktunya pada pagi hari ini sehat selalu Assalamualaikum dan ini juga sekaligus menjadi akhir kesempatan kita di Apakah Baru Siap pagi hari ini terima kasih atas perhatian dan kesempatan Terima kasih telah menonton